Kita wajib bantu, hebatnya Islam itu, luar biasa rahmatan dilaklamin. Jadi kalau orang menghalang-halangi tempat ibadah yang di luar Islam, berarti dia salah mentafsirkan ajaran Rasulullah menurut saya. Waktu 81, Babe akhirnya diislamkan oleh Buya Hamka langsung ya. Ada apa sih Buya Hamka akhirnya mengangkat Babe anak? Anak Buya kan udah 10, Betul. Ya seorang dari keturunan Chinese lagi yang diangkat anak gitu. Sehingga dikasih nama Yusuf Hamka. Nama Baya dulu Alun Yusuf ya? Iya, Alun Yosef. Alun Yosef, karena bapak namanya Yosef ya. Ada apa, Perananya nggak? Saya justru nggak bertanya, tapi saya yakin gerak Allah. Dan zaman dulu boleh bilang saya nakal sekali, zaman jahiliya lah. Dan Babe kan belum terlalu sukses juga pada saat Islam itu. Belum, belum. Tapi saya mendadak di gerakan, karena saya lihat majalah, ada orang masuk Islam di Al-Azhar. Saya datang ke sana. Pak Yusuf datang? Datang, saya ketemu Ustadz Jaini, Sekretaris Al-Azhar. Terus saya dibawa. Dibawa ketemu Buya Hamka aja udah barokah, bos. Buat kita waktu itu orang besar, orang hebat. Udah kenal waktu itu? Nggak belum kenal, belum. Tapi udah tahu Buya Hamka itu adalah ketua MUI. Orang hebat. Itu kan top banget itu. Saya bisa ketemu dia, udah Alhamdulillah. Terus saya diislamkan sama dia. Langsung? Lebih Alhamdulillah. Langsung, nggak boleh ngomong. Saadatnya Buya Hamka. Buya Hamka. Saya bilang, besok saya belajar dulu. Buya bilang, Nah, kalau kamu pulang, kamu belum muslim, padahal kamu niat masuk islam. Kamu kenapa-napa, misalnya kecelakaan, kamu meninggal sebagai kafir atau non-muslim, dosanya di Buya katanya. Saya bilang, Oh bener Buya? Iya. Oke deh, saya bilang, saya masuk islam. Bismillah. Akhirnya baca dua kalimat saadat, udah selesai. Jadi, udah. Tiga bulan kemudian, saya lagi di BP7 atau Lemhanas, waktu dulu pakai Starco tuh. Itu, itu, itu. Pejer, pejer. Oh, pejer. Dipanggil saya. Panggil, suruh ke rumah Buya. Sore-sore, hari Senin. Terus saya baru jam lima kelar. Kan di BP7, kalau nggak salah tuh. Saya ke rumah Buya. Terus, Nah, Kemis malam, aku bikin syukuran. Kamu datang ya. Syukuran apa Buya? Udah, kamu datang aja. Waktu saya danok ke sana, uh, rame amat, ada 300-400 orang di aula masjid Al-Hassar. Ah, disitu saya dikasih cincin. Buya yang buat acaranya. Dikasih cincin, ada profesor, dokter Hamka, digrafir. Batunya blu safir tuh, biru. Jadi, kau, aku angkat sebagai anak ideologisku, dan ku berikan kau nama Hamka. Tapi kau punya tugas. Tugasmu adalah, membawa saudara-saudaramu, teman-teman Tionghoa, kembali ke agama leluhur mereka. Yaitu Islam. Karena zaman komunisme itu diberangus. Makanya di Cina kan ada Uyghur. Dia bilang, terus ada, kalau nggak salah ada pepata atau hadis, yang mengatakan, tuntutlah ilmu itu, walaupun sampai ke negeri Cina. Itu. Terus, selanjutnya, kau harus, mengharumkan nama Islam. Saya bilang, Buya, saya nggak bisa ngaji. Mengharumkan nama Islam kan bukan berarti, kau bisa ayat-ayat, dengan caramu, bagaimana kau mengharumkan nama Islam. Ya, Alhamdulillah, ketemu sekarang, mengharumkan nama Islam, dengan bikin dagang nasi kuning, bikin masjid, apa semua. Itu, lelah itala aja. Alhamdulillah, Pak Hermie, kita, semua nggak ada donasi dari siapa-siapa, tapi dari keluarga kami, memang mau sedekah itu. Dan dari situ, rezeki Pak Yusuf bertambah. Ya, Alhamdulillah berkah. Jadi triliuner ya. Bukan, bukan triliunernya, bukan itu yang penting. Kehormatannya, hand honor. Banyak orang mungkin lebih kaya ya, mohon maaf. Iya. Tapi mungkin, Yang doain banyak nggak? Kalau saya kan, yang penting didoain orang banyak. Dan bermanfaat orang banyak. Gue cuman nanya ya, jangan tersinggung. Bu Yamra itu kan, ayah angkatnya, Pak Yusuf kan? Iya. Itu kan, salah satu, tokoh Muhammadiyah. Kok Mbak B, jadi pengurus NU itu, gimana ceritanya? Kan dua organisasi yang berbeda. Betul. Sebenarnya Muhammadiyah juga, tidak ada masalah dengan NU. Cuman kan ini kan, masapnya aja yang beda, aliran beda. Tetapi kan, kita harus moderat. Dan saya juga, teman-teman Muhammadiyah, sahabat baik saya. Teman-teman dari EPI, juga sahabat baik saya. Terus majelis dakwah, juga itu teman saya. Jadi ada bahkan, organisasi satu, saya lupa, Wardah. Wardah, itu kayak, Kiai Haji Jaitun Rusmin, sahabat saya. NU juga sahabat saya. Cuman yang lain, mungkin nggak kepengen, saya ngurusin, organisasinya. Cuman NU yang membuka pintu, buat saya, ya Raja Kianak Soleh. Nggak ada beban deh, ya? Nggak ada beban. Ayah kan, salah satu pendiri, tokoh Muhammadiyah, top lah Bu Yamka ya kan. Iya, tapi saya kan, Islam saya moderat aja. Saya kan, tidak ngerti, soal masab, soal aliran, soal apa akidah, saya nggak mau campur. Saya yang penting, saya yang ngertinya, kasih orang, kaum duafa, dan anak yatim makan, dan bikin tempat ibadah. Tempat ibadah, bahkan, kalau nggak salah, Rasulullah pernah bilang, bahwa, kita boleh bikin tempat ibadah, orang yang beragama lain, misalnya gereja, kalau dia tidak mampu, dan dia tidak ada, dan dia meminta kepada kita, kita wajib bantu. Hebatnya Islam itu, luar biasa, rahmatan dilalamin. Jadi, kalau orang, menghalang-halangi, tempat ibadah, yang di luar Islam, berarti dia salah, mentafsirkan, ajaran, langsung lulu loh, menurut saya. Jadi, ini rejeki anak soalnya, Bong Elmi, kalau, jadi, ketua NU dia. Bukan itu aja, gini-gini juga, kita di pemerintahan, juga lumayan. SELON 1 gue dengar. SELON 1. Memang sekolah aja apa sih? Kuliah aja di SMA doang. SELON 2. Terima kasih.